Evakuasi korban adalah salah satu tahapan dalam pertolongan pertama, yaitu untuk memindahkan korban dari tempat kejadian ke lingkungan tempat lain yang aman dan nyaman untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Dalam melakukan proses evakuasi, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar proses ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah yang lebih jauh lagi. Hai, kembali lagi bersama kami di channel Youtube Galeri Medica. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu perlengkapan evakuasi darurat, yaitu Long Spine Board atau papan spinal. Long Spine Board atau bisa juga disebut dengan Spinal Board merupakan papan penyangga tulang belakang, mulai dari leher hingga kaki. Papan ini merupakan salah satu perlengkapan rescue pada kondisi darurat. Papan ini terbuat dari perahan plastik atau fiber yang kuat dan telah dilengkapi dengan safety belt. Fungsinya sama seperti scoop stretcher. Bedanya, papan ini bisa mengapung di permukaan air dan pasti lebih ringan karena terbuat dari bahan plastik. Lebih sering digunakan dalam evakuasi korban bencana alam. Dalam evakuasinya, korban harus melewati medan yang sulit dilalui, seperti sungai dan lain-lain. Nah, biasanya alat ini sering digunakan oleh petugas tim SAR, tim medis, layanan ambulans, dan lain-lain. Spinal Board dengan merek gea tipe YDC-7A4 ini biasa digunakan untuk usia anak. Memiliki bahan plastik dengan kepadatan tinggi mampu menahan belakang hingga 80 kg. Dengan material bahan yang aman, papan ini juga dapat mengapung di permukaan air. Dilengkapi dengan 3 sabuk pengaman dan dapat juga digunakan bersama dengan tali laba-laba. Papan spinal ini juga bisa digunakan berbarengan dengan heat immobilizer. Nah, dari segi dimensi, Spinal Board dengan merek gea tipe YDC-7A4 ini memiliki panjang sekitar 136 cm, lebar 35 cm, dengan ketebalan hingga 5 cm. Ada pun untuk beratnya sekitar 4,5 kg. Untuk papan spinal merek gea ini sudah memiliki beberapa sertifikasi, antara lain FDA, ISO, dan TUV Rainlane. Selain itu, alat ini sudah terdaftar di Kemenkes RI. Nah, alat ini bisa disertakan juga dengan heat immobilizer. Untuk pemasangan dengan heat immobilizer, kalian bisa simak pada video berikut ini ya. Terima kasih sudah menonton! 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 Nah, itulah tadi bagaimana cara memasang heat immobilizer pada papan spinal. Jika kalian berminat untuk membeli produk ini, kalian bisa beli di toko kami atau kunjungi website resipi kami di www.galerimedica.com Sekian video kali ini, jika ada pertanyaan, silakan tinggal komentar di bawah ini ya. Terima kasih.